Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa dia akan pergi. Lalu Simon Petrus bertanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Para murid-murid itu telah mengikuti Tuhan Yesus setiap hari, selama tiga tahun. Namun, tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Pernyataan ini jelas membuat mereka gelisah. Yesus membaca kegelisahan hati para muridnya. Karena itulah dalam perikup hari ini, kita dengar tadi peneguhan Yesus yang berkata, Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dan kemudian, Yesus berbicara tentang rumah Bapak. Tujuan akhir seluruh hidup manusia. Dia katakan, Di rumah Bapak aku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ia menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapak. Tuhan mengetahui bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk takut dan gelisah. Permasalahan keluarga, anak-anak, pekerjaan, kondisi keuangan, pergumulan di dalam dosa dan penyakit Dapat mengakibatkan kita menjadi gelisah dan khawatir. Mati aku adalah reaksi terburuk. Yang mungkin dapat terucap. Jika segala problema itu nampaknya tidak teratasi. Yesus tidak pernah memberikan jaminan bahwa di dunia ini murid-muridnya akan mengalami kehidupan yang serba lancar. Bahkan mereka akan mengalami penganiayaan. Tetapi mereka diingatkan bahwa dia datang mengatasi dunia. Di tengah kegelisahan mereka diajar untuk percaya. Percaya itu bukan mengerti kebenaran. Tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dalam kemungkinan terburuk sekalipun, bahkan pada saat menjelang ajal kita, Tuhan mengingatkan agar kita tidak perlu khawatir. Sebab asalkan kita setia beriman kepadanya, maka Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Oleh karena itu, kematian bagi kita orang beriman, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena itu merupakan awal dari kehidupan yang baru. Di mana kita beroleh pemenuhan akan pengharapan kita. Bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Dan kita akan tinggal bersamanya. Kerinduan Tuhan bukan hanya supaya kita melewati segala permasalahan, tetapi terutama tinggal bersama-sama dengan dia. Kita tidak perlu bertanya lagi seperti Thomas. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus sudah mengatakan dengan tegas, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ada tiga kata penting yang disampaikan Yesus hari ini kepada kita. Kalau ketiga kata itu selalu kita tenangkan dalam diri kita, Maka kita pasti akan sangat terbantu. Ketiga kata itu ialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa jalan, kita tidak bisa pergi. Tanpa kebenaran, kita tidak bisa membuat pilihan yang baik. Dan tanpa hidup, hanya ada kematian. Yesuslah jalan itu. Yesuslah kebenaran itu. Dan Yesuslah hidup itu.